Kelasemen Badminton Olimpiade Paris 2024, update hari Rabu, 31 Juli. Tunggal Putra? Di grup H Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting masih menempati posisi pertama, dan jika ingin lolos babak 16 besar, harus menang melawan Thomas Junior Popov. Di grup L Tunggal Putra, Jonathan Christie juga masih menempati posisi pertama, dan jika ingin lolos babak 16 besar, harus menang melawan Laksya Sen. Tunggal Putri? Di grup G Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung masih menempati posisi pertama, dan harus menang melawan Treza Svabikova agar lolos ke 16 besar. Di sektor Tunggal Putri, tiga pemain telah memastikan lolos ke babak 16 besar. Mereka adalah Supanida Katetong sebagai juara grup D, Yeo Jiamin sebagai juara grup I, dan Hebing Jiao sebagai juara grup N. Ganda Putra? Di sektor Ganda Putra, enam pasangan yang berhasil lolos ke perempat final adalah Liang Weikeng, Wang Chang sebagai juara grup A, Aaron Chia, Soh Woy Yek sebagai runner-up grup A, Kang Min Hyuk, Seo Seong Jae sebagai juara grup B, Supak Jomko, Kiti Nupong Kedren sebagai juara grup B, Satwik Sairaj Rangki Reddy, Chirak Shetty sebagai juara grup C, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sebagai juara grup C. Sementara itu, di grup D, belum ada satupun Ganda Putra yang memastikan lolos ke perempat final. Yang di sektor Ganda Putri, babak penyisihan grup telah selesai dilaksanakan. Delapan pasangan yang lolos ke perempat final adalah Selanjutnya, babak perempat final Ganda Putri akan berlangsung mulai hari Kamis, 1 Agustus, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah draw babak perempat final sektor Ganda Putri, selengkapnya. Ganda Campuran Di sektor Ganda Campuran, delapan pasangan sudah memastikan lolos ke babak perempat final. Dari grup A, Zheng Siwei, Kwang Ya Kiong, dan Kim Wonho, Jong Naen. Dari grup B, Seo Seung Jai, Chai Yu Jung, dan De Capol Puabara Nukro, Sapsiri Taira Tanachai. Dari grup C, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dan Tang Chun Man, Tsai Ying Suet. Dan dari grup D, Chen Tang Jie, Toe Wei, dan Feng Yanjie, Wang Dongping. Selanjutnya, babak perempat final Ganda Campuran akan berlangsung mulai hari Kamis, 1 Agustus, pukul 01.20 waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah draw babak perempat final sektor Ganda Campuran, selengkapnya. Terima kasih telah menonton!